Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama KKIT Oficial Nah, kali ini saya akan membahas tentang Suku Jawa Ternyata Penyebarannya itu sangat Dominan di seluruh Indonesia Bahkan Di luar Pulau Jawa Suku Jawa itu menjadi mayoritas Di beberapa daerah Contohnya itu di DKI Jakarta Itu hampir mayoritas adalah Suku Jawa Terus Lampung hampir 60% Suku Jawa Terus tidak lupa Di Kalimantan Ternyata di Kalimantan Seperti hanya di Kalimantan Timur Dan di Kalimantan Utara Itu mayoritas adalah Suku Jawa Meskipun di Kalsel Di Kalteng itu minoritas Tetapi kalau di Kaltim sama Kalimantan Utara Itu Suku Jawa Menjadi suku bangsa terbesar Di Pulau Kalimantan khususnya Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Bahkan presentasinya Kalau Suku Jawa Di Kalimantan Timur Itu hampir 30,9% Hampir 1 juta Lebih penduduk Jawa Atau suku bangsa Jawa Yang mendiami Provinsi Kalimantan Timur Terus di Kalimantan Utara Hampir 40% Penduduknya adalah Suku Jawa Terus diusul suku Bugis Sama halnya di Kalimantan Timur Juga sama Setelah Suku Jawa Suku terbesar kedua Yaitu suku Bugis Terus ada suku Banjar Suku Dayak Terus suku Tidung Terus suku Kutai Dan lain sebagainya Nah sebetulnya Saya pun tidak percaya Kalau Suku Jawa itu Menjadi dominan Menjadi suku Bangsa terbesar Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Saya mencoba Browsing-browsing di internet Di Wikipedia Ternyata benar Mayoritas Suku Bangsa Yang ada di Kalimantan Timur Yaitu Suku Jawa Dan kehadiran Suku Jawa Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Adalah Program Transpigasi Yang dilancarkan Pemerintah Semasa Orde Baru Jadi pas waktu Jaman Orde Baru Program Transmigasi Yang dilancarkan Pemerintah Itu Menjadikan Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Terus Lampung Kalau di Jakarta Itu Masa-masa Setelah kemerdekaan Tetapi Kalau Di luar Jawa Itu Kehadiran Suku Jawa Yaitu Paling dominan Yaitu Paling Signifikat Itu Faktu Ada program Transmigasi Yang diluncurkan Oleh pemerintah Semasa Orde Baru Dan apakah Meskipun Di Kalimantan Timur Ataupun Kalimantan Utara Itu Mayoritas Suku Jawa Apakah Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Apakah Mengubah Tradisi Budaya Di sana Tidak Di Kalimantan Tetap Kalimantan Di sini Kita tetap Menghormati Adat istiadat Yang ada Di Pulau Kalimantan Khususnya Orang Dayak Orang Banjar Orang Kutai Orang Suku Asli Kalimantan Ini Jadi Musik pun Mayoritas adalah Suku Jawa Tetapi Suku Jawa Tidak menjajah Atau tidak Merubah Tatanan Adat istiadat Yang ada Di Pulau Kalimantan Ya Suku Jawa Tetap membawa Jawanya Tetapi tidak Menghilangkan Asal Mula Tanah Yang kita Rantaui Itu Menjadi Jawa Tidak Jadi Jawa tetap Kita Mestarikan Jawanya Terus Kalimantan Tetap Mestarikan Adat istiadat Kalimantannya Nah Contohnya Kalau di Kalimantan Utara ini Yang saya deduki Di Kabupaten Malino Itu ada Paku Yuban Jawa Yaitu Paku Wajah Paku Yuban Keluarga Jawa Nah Meskipun Di sini pun Juga ada Paku Yuban Orang Jawa Tetapi Pas ada Ulang Tahun Kabupaten Malino Yaitu Iraw Malino Suku Jawa pun Juga diikut sertakan Tampil untuk Mengisi Acara Iraw Malino Yang diadakan Setiap tahunnya Ya Jadi Suku Jawa Yang ada di Kalimantan Itu Kita Enggak Menjajah Kita itu Ikut Membangun Pulau Kalimantan Dimana Seperti Di Balai Papan Di Samarinda Itu juga Masyarakat Suku Jawa Yang menjadi Kota terbesar Di Pulau Kalimantan Yaitu Membalik Papan Dan juga Samarinda Itu Kota terbesar Di Kalimantan Di sini itu ya Bekerja Terus Ya itu Membangun Berdagang Dan Lain sebagainya Tidak ada Kita itu Menghilangkan Adat-adat Yang ada di Pulau Kalimantan Kita tetap Menuju tinggi Adat-adat Yang kita Pijaki Ya Intinya Saling menghormati Saling toleransi Saling Menjaga Adat-adat Yang ada di Dunia Indonesia Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Setelur NKRI Terima kasih telah menonton